Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Suherman Abu Safwa Semoga kita sehat selalu dan semoga amat ibadah kita diterima oleh Allah SWT Kali ini channel Suherman Abu Safwa akan bercerita tentang sebuah kisah Yang dimana kisah ini sangat menginspirasi kepada kita tentang kehidupan kita ini Bagaimana kita menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan jujur dengan penuh amanah Kisah ini bertemakan tentang kejujuran seorang pengembala domba Kejujuran seorang pengembala domba Suatu ketika Ibnu Umar melewati seorang budak yang sedang mengembalakan dombanya di gurun Lalu kemudian Umar ingin menguji seorang budak ini Pengembala ini Hai, juallah domba-dombamu ini kepada kami Lalu kemudian sang budak mengatakan Aku hanyalah pekerja Aku hanyalah pengembala yang diberikan amanah kepada saya Untuk mengembalakan domba-domba ini kepada saya Nah Mendengar jawaban dari pengembala ini Ibnu Umar mengatakan Dengan penuh semangat Ingin menguji keimanan sang pengembala ini Beritahu saja pemiliknya Bahwa segerombolan serigala yang memakan domba-domba itu Itu kata sang Ibnu Umar Kemudian sang pengembala mengatakan Ya, pengembala domba yang hatinya dipenuhi oleh perasaan takut kepada Allah Itu berkata Apa yang saya katakan kepada Allah Apa yang akan saya katakan kepada Allah Jika saya memberitahu pemilik domba ini Bahwa segerombolan serigala telah memakan dombanya Lalu kemudian Sang pengembala melanjutkan ceritanya Jawabannya Apa yang saya katakan Ketika anggota tubuh saya ini Kelak Akan berbicara kepada Allah SWT Saya takut Wahai Ibnu Umar Lalu kemudian Ibnu Umar Menangis Dan mengutus seorang Untuk Membayar dan Dan memerdekakannya Dari statusnya Sebagai Buddha Para pendengar channel Seherman Abu Saffah Dimanapun berada Kita bisa mengambil sebuah ibrah Pelajaran dari kisah ini Bahwa Marilah kita Menanamkan Dalam diri kita Tentang kejujuran Tentang amanah Dimanapun kita berada Karena Kita melihat Jawaban dari Seorang pengembala saja Yang begitu Luar biasa Jawabannya kepada Ibnu Umar Yang memberikan bahwa Suatu saat nanti ini Tuh Buh akan berbicara kepada Allah Yang akan menjadikan saksi Apa-apa yang pernah Kita kerjakan Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah Kalian berkata yang benar Berkata yang jujur Saya kira ayat ini Memberikan motivasi kepada kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Orang-orang yang beriman Agar dia Bertakwa kepada Allah Dengan jalan Wakulu Kau dan sedidak Dengan cara Berkata Jujur Semoga kita semua Diberikan Kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmat dan syafaatnya Sehingga kita Tetap bisa Berkata jujur Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kita Ditempatkan pada tempat Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Suhirman Abu Safa Mohon undur diri Jika ada kurangnya Mohon dimaafkan Jika ada baiknya Marilah kita Implementasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Wa atasimu Bihabarillahi jami'ah Tumma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!